Halo Speed, balik lagi sama saya Iksan dan dalam video kali ini saya ingin menjelaskan gimana caranya mencabut jarum speedometer di bagian suhu dan gimana cara kalibrasinya biar nanti ketika pemasangan itu tidak terjadi error. Simak selengkapnya. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah di mana posisi jarum suhu berada. Nah, untuk mengetahui posisi jarumnya itu di mana, kita harus menghidupkan mobil dulu dalam keadaan on. Tidak perlu menghidupkan mesinnya. Setelah kita hidupkan, maka kita akan mengetahui di mana posisi suhu. Nah, kalau ini ada di bawah, di garis paling bawah, C ya, cool. Tapi bisa juga kalau di mobil lain, ada di tengah mungkin, agak di bawah sedikit, agak ke atas. Ya, pokoknya nanti ketika masang lagi, harus dalam keadaan sama seperti kita lihat pertama kali. Jadi, ini kan speedometer originalnya udah dilepas nih. Nah, sebenarnya ini bisa kita ganti panelnya, bisa kita custom LCD-nya, custom LED-nya, dan lain-lain lah. Tapi dalam video kali ini, saya bukan mau bahas soal itu. Yang mau saya bahas adalah soal di mana caranya ketika mas memasang kembali jarum suhu, indikator suhu, tidak terjadi error atau bisa akurat sesuai suhu mesin pada saat itu. Oke, mari kita sekarang pasang jarum indikator suhunya. Langsung saja, sama sih seperti masang indikator bensin, atau indikator RPM, atau indikator KM, kontaknya itu harus di-onkan dulu. Terutama untuk speedometer yang sudah menggunakan PCB. Nah, tadi sebelum dilepas, posisi jarumnya itu ada di posisi C di sini, paling bawah. Maka sekarang, setelah kontak on, pasang lagi di sini. Tidak lupa, saya mengingatkan, jangan sampai terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, nanti nggak bisa gerak. Nah, kayak gitu. Mudah kan? Kalau tidak dikalibrasi seperti ini, atau naruh jarumnya asal, nantinya itu tidak akan akurat. Itu dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.